Nah kacamata dipakai biar jelas Saya pakai mikroskop Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama Berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga Sama mas kalau yang di sini mas Kemudian di surat pernyataan Mas sebentar mas, kita tadi sama-sama menyaksikan ya Di lembar satu, lembar dua, lembar tiga Tanda tangan Sri Nur Wahyun itu sama Berbeda dengan yang di surat pernyataan itu Di surat pernyataan ini pimpinan Kalau dalam pandangan kami Ini mirip dan serupa Tetapi karena di forum ini Tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan Coba kita buka lagi aja deh Biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini Dibuka lagi aja Kalau semua bersepakat tanda tangannya Selanjutnya satu, dua, tiga sama Berbeda dengan yang di surat pernyataan Tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan Atau Sri Wahyun ini bisa ditelepon orangnya Ditelepon Nah, ini lebih bagus pimpinan Betul Saya pikir ini jelas Kalau menurut saya sih sudah cukup Saya kira sudah cukup Dari mana samanya ini? Tidak Cengkoknya beda Bedanya di sini ada materai pimpinan Enggak mas Kalau yang tanda tangan orang lain Walaupun bermaterai apakah bermakna secara hukum Mana bisa kita cari orang ini Dia melakukan pembuatan dokumen palsu Itu Kalau sama-sama mau kita cari Kita minta teman bawah selu ngusut surat ini Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya Itu Kalau memang mau serius Mau serius Teman bawah selu akan mengusut ini Itu kami juga tadi ikut mempertanyakan Kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti Seperti Maksudnya gimana itu Dengan alasan-alasan formel tadi 14 hari Loh bukan masalah itu Karena faktanya kan ini Sudah kita cek semua kan Surat ini baru muncul sesuai dengan tempel itu Tanggal berapa? 29 29 Februari 29 29 Februari Oke gini aja Maunya gimana? Kalau maunya kita usut Bawa selu usut Cari orang ini Jelas-jelas ini membuat dokumen palsu Dipidanakan Dan membuat kekacauan di rekab nasional Saya pikir bagus pimpinan Ya saya kira gitu aja ya Teman bawah selu ya Kalau menurut saya disaksikan banyak orang Tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu Ini kalau kita sama-sama mencermati ya Saya kira betulnya Apakah tidak sebaiknya yang Asli di Ini kan fotokopi Sehingga kita berbeda Tanya yang membawa Jangan saya Coba ditanya silahkan kepada surat pernyataan Yang membawa kan saksi PDIP Silahkan tanya pada saksi PDIP Ada yang asli apa? Nah gitu loh Kami ini hanya dapat dari PDIP Itu mas Jangan menuntut ke kami Kami ini fasilitasi Silahkan aja ya Kalau ada yang asli Dan nanti serahkan pada bawah selu Diusut Ada yang ini aslinya Nah Kepada Kepada kami Nah yang ini Boleh gak kalau ini diberikan ke Bapak Selu di forum ini Supaya diusut Nanti kami akan berikan Sekarang aja mas Gak usah nanti Asli ya Kalau ini ada materi Mas bisa minta tolong dibesarin sedikit Tanda tangan Sriwah Yuni Jelas beda lah Ini simpan 500 derajat bedanya Betul lah Gini aja deh Saksinya pasangan calon yang keberatan tadi Ditunjukin yang asli Karena yang disoalkan Tanda tangan Kalau saya simpel aja Tanda tangan Mbak Sriwah Yuni simpel kok Set 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 gitu aja jadi Kalau ini kan gak ada Guratan yang lancip-lancip gak ada Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip Nah kacamata dipakai Biar jelas Kita pakai mikroskop Kalau sudah digeser pak Supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 Bisa sama-sama menyaksikan Jadi kalau saya melihat Pak Petua Mirip tanda tangan dengan ini Cuma materinya materinya Kayak seperti materi bekas gitu Sekarang beralih soal materinya Nah tadi tanda tangannya konsisten dong Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia